Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Salwa Alamani Yusuf dari Fakultas Ekonomi Prodi Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2020 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Sarafatya Azahra dari Fakultas Ekonomi Prodi D3 Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2020 Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pengantar manajemen dengan dosen pemiming Ibu Munawaro MSI Judul dari materi yang akan kami presentasikan hari ini adalah implementasi dari fungsi manajemen di perusahaan Bluebird Yang pertama adalah pengertian Bluebird Group Bluebird Group adalah kelompok usaha yang siap melayani segala kebutuhan masyarakat di kota-kota besar di Indonesia Perusahaan ini didirikan pada tahun 1972 di Jakarta Perusahaan ini melayani jasa transportasi dan pariwisata Bluebird Group bukan hanya sekedar perusahaan taksi saja Tetapi terdapat pula kontainer dan alat berat hingga logistik Definisi dan fungsi manajemen Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan, dan pengawasan anggota-anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi Fungsi manajemen menurut George R. Terry ada empat, yaitu merencanakan atau planning, mengorganisasikan atau organizing, pengarahan atau actuating, dan pengawasan atau controlling Dalam tugas kali ini, kami mengambil contoh perusahaan Bluebird untuk kami analisis mengenai fungsi manajemennya Yang pertama ada fungsi perencanaan atau planning Dalam manajemen, perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi Berikut adalah planning dari fungsi perencanaan yang digunakan dalam perusahaan Bluebird Yang pertama menetapkan tujuan dan target Yang kedua merumuskan strategi yang akan dipakai pada pelaksanaan kerja Yang ketiga menentukan sumber-sumber daya yang akan diperlukan Yang keempat menetapkan standar atau indikator keberhasilan dalam pencapaian dan target bisnis Yang kelima memonitor dan mengukur kemajuan untuk mencapai tujuan, sehingga tindakan korektif dapat diambil ketika kemajuan tidak memuaskan Selanjutnya menggunakan teknologi informasi yang berkembang seiring berjalannya waktu, tentunya yang ada kaitannya dengan pelayanan Yang terakhir menyiapkan tenaga-tenaga konsultan yang profesional dan berkualitas Fungsi yang kedua yakni pengorganisasian atau organizing Pengorganisasian adalah proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan Kemudian didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh Di dalam sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif Serta dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien Pelaksanaan fungsi organizing di dalam perusahaan Bluebird adalah Pertama, mengalokasikan sumber daya, merumuskan, menetapkan tugas, dan menerapkan prosedur yang telah ditentukan Kedua, menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab Ketiga, merekrut, menyeleksi, melatih, dan mengembangkan sumber daya manusia atau tenaga kerja Di dalam perangkat lunak SAP atau System Application Product sudah terdapat di dalamnya sistem ARP yang digunakan untuk perekrutan karyawan baru Atau Enterprise Research Planning Yang terakhir, menempatkan sumber daya manusia pada posisi yang paling tepat Struktur organisasi yang terdapat pada PT Bluebird antara lain Struktur yang selanjutnya ada Fungsi manajemen yang ketiga ada fungsi pengarahan atau actuating Orang yang mengarahkan sekaligus bertanggung jawab di perusahaan adalah Dewan Komisaris Bluebird yang mengimplementasikan pertama kali di Indonesia sistem komunikasi radio Serta penggunaan argometer yang ketat untuk armada-armadanya Bluebird juga sudah menerapkan teknologi GPS atau Global Positioning System Untuk melacak tempat dan posisi armada-armada lainnya Dan juga bisa dipakai untuk menghubungi call center Bluebird mengimplementasikan solusi business intelligence atau BI Yakni merupakan suatu solusi yang mengolah data mentah menjadi informasi pendukung pengambilan keputusan perusahaan Selanjutnya, perusahaan Bluebird juga mengimplementasikan software MySAP atau System Application and Product in Data Processing untuk pengambilan secara tepat sehingga waktunya efisien Fungsi yang terakhir adalah pengawasan atau controlling Controlling mempunyai peranan atau kedudukan yang penting sekali dalam manajemen Yakni untuk menguji apakah pelaksanaan kerja tertib dan terarah atau tidak Dalam mengawasi armadanya sehari-hari Perusahaan Bluebird membutuhkan general manager armada Bluebird Sehingga penggunaan bahan bakar dapat tercatat dan diperhitungkan dengan akurat Dalam memelihara loyalitas pelanggannya dan juga untuk meningkatkan layanannya Perusahaan Bluebird melakukan berbagai cara Yang pertama, menyediakan kredit voucher yang digunakan tidak hanya untuk korporat saja Namun juga digunakan untuk perorangan Kedua adalah mengadakan upgrading kepada para karyawan Agar meningkatkan layanan yang berkualitas dan nyaman untuk mempertahankan pelanggan Yang terakhir adalah mengadakan training Karena mau tidak mau, yang menciptakan image baik atau buruknya perusahaan ini adalah drivernya Jadi, para pengembudi dilatih secara khusus agar memberikan layanan yang terbaik Sekian pemawaran materi dari kelompok kami tentang implementasi fungsi manajemen Terima kasih banyak yang sudah menonton video kami Jangan lupa di subscribe Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh